Dukungan pemerintah daerah Jember kepada penyelenggara Pilkada mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri. Atas kinerja tersebut, Bupati Jember pun diminta menjadi salah satu narasumber untuk berbagi pengalaman terkait dukungan pendanaan Pilkada Serentak 2020. Kegiatan tersebut dikemas melalui webinar dengan tema dukungan pendanaan Pilkada tahun 2020 pada selasa siang. Ada tiga orang narasumber dalam webinar tersebut, yakni Dirjen Bina Keuangan Daerah, Gubernur Kalimantan Tengah, dan Bupati Jember. Di tengah pandemi COVID-19, banyak daerah lain mengeluh karena kesulitan keuangan dalam penyelenggaraan Pilkada. Namun di Kabupaten Jember justru sebaliknya. Di Kabupaten Jember, Bupati bersama KPU dan Bawaslu justru mampu merasionalisasi anggaran sehingga bisa hemat 3 miliar. Penghematan terbanyak dari restrukturisasi biaya perjalanan dinas. Dari penghematan tersebut dapat digunakan untuk penambahan TPS dan lain-lain. Sedangkan untuk permohonan tambahan anggaran protokol kesehatan yang diajukan penyelenggara Pilkada, Bupati Faida punya strategi lain, yakni dapat diambilkan dari belanja tidak terduga atau BTT yang ada di dana penanganan COVID-19. Kita share pengalaman yang di Jember bahwa mekanismenya bisa melalui hibah daerah, bisa melalui yang lain. Untuk yang hibah daerah di KPU dan Bawaslu, kita ajak mereka untuk membuat rasionalisasi. Apa yang rasionalisasi? Yaitu kegiatan-kegiatan yang dalam situasi COVID-19 tidak mungkin dilakukan. Apa itu? Perjalanan dinas keluar daerah, rapat-rapat di ibu kota, di kota provinsi, yang tidak mungkin dilaksanakan. Karena sudah diganti dengan webinar. Dan di Kabupaten Jember sendiri, dengan rasionalisasi tersebut, bisa menghemat kurang lebih 3 miliar untuk di KPU. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur